Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan mengharukan Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan spiritual seorang Mimi Pri yang memutuskan untuk menjadi muhalaf Kisahnya kali ini sangat menyentuh hati, terutama saat dia kehilangan ayahnya dan tidak mendapat kunjungan melayat dari keluarga Mari kita simak bersama kisah pilu ini Halo sahabat semua, siapa yang tidak kenal dengan Mimi Pri? Sosok yang dikenal dengan keceriaan dan pesonanya Namun, di balik keceriaan tersebut, ternyata Mimi Pri memiliki kisah yang sangat mengharukan Saat ayahnya meninggal dunia, Mimi Pri menghadapi kesedihan yang mendalam Terutama karena tidak mendapatkan kunjungan melayat dari keluarga akibat keputusannya menjadi muhalaf Kita akan membahas lebih lanjut mengenai kisah pilu Mimi Pri dan hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini Judul, cerita pilu Mimi Pri muhalaf, tak ada keluarga datang melayat saat ayahnya meninggal Konten kreator Ahmad Jailani alias Mimi Pri, menyimpan sebuah kisah pilu dalam kehidupannya Tak banyak diketahui banyak orang, rupanya mimpi Pri merupakan seorang muhalaf saat usianya masih kecil Keputusannya menjadi seorang muhalaf, rupanya ditentang oleh keluarga besar Sampai-sampai, saat ayahnya meninggal dunia ketika baru 3 tahun memeluk agama Islam, tidak ada satupun keluarganya yang datang melayat Peristiwa ini jelas membuat Mimi Pri sedih Bahkan ia sampai meneteskan air mata ketika harus mengenang kembali masa-masa pilu tersebut Kita muhalaf jadi nggak ada yang datang Mungkin karena beda agama, dan jauh juga, ungkap Mimi Pri dalam kanal Youtube Feni Rose Official Mimi Pri bercerita bahwa keluarganya memutuskan untuk berpindah keyakinan tepat sebelum ayahnya meninggal dunia Entah apa respon keluarga besar pada saat itu, namun keputusan muhalaf itu membuat keluarganya sampai tak hadir melayat Meski begitu, Mimi Pri mengaku bersyukur lantaran ayahnya tutup usia sebagai seorang Muslim Untungnya kami sudah diislamin semuanya Sebelumnya kan bukan Islam, bebernya Setelah kita diislamin, 3 tahun dari Islam muhalaf Alhamdulillah Bapak ninggalin kita semua itu udah dalam keadaan Islam Imbuhnya Banyaknya lika-liku kehidupannya semasa kecil Membuat Mimi Pri mencoba untuk mengambil hikmah Terutama untuk selalu menjaga diri dan amanah dari Tuhan Hikmah dengan hidup aku yang lalu-lalu Aku membatasi diri dengan hal-hal membuat aku bodoh Dulu kan gak punya uang sekarang ada jadi lebih hati-hati untuk menjaga amanah dari Allah Tandasnya Allahu alam bisawaf Kisah Mimi Pri mengajarkan kita tentang kesabaran, kekuatan iman, dan keputusan yang diambil dalam menghadapi cobaan Meskipun Mimi Pri menghadapi kesulitan dan kesedihan yang mendalam Dia tetap teguh pada pilihannya dan memilih untuk fokus pada imannya Bagi kita, kisah ini menjadi pengingat bahwa iman adalah bekal terbesar dalam menghadapi cobaan hidup Selalu ada hikmah di balik setiap ujian yang kita hadapi Dan dengan kesabaran serta kekuatan iman, kita bisa melewati cobaan tersebut dengan baik Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga kisah Mimi Pri Mualaf dan perjuangannya dalam menghadapi cobaan hidup bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Untuk tetap teguh pada iman dan selalu bersabar dalam menghadapi ujian Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton